Sejumlah peralatan dan kelengkapan pemadam kebakaran di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang akan menjadi tempat pembukaan pekan olahraga nasional PON ke-19 ditemukan rusak. Selain itu, jalur evakuasi darurat untuk para penonton masih tidak sesuai standar. Jelang pelaksanaan PON yang ke-19, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, kami siang melakukan inspeksi mendadak kelengkapan peralatan pemadam serta jalur evakuasi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Stadion ini akan dijadikan tempat pembukaan pekan olahraga nasional PON ke-19 September mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah peralatan pemadam yang rusak dan berkarat serta tidak terawat. Pemeriksaan pun dilanjutkan ke bagian dalam mesin air yang digunakan untuk menyalurkan air ke seluruh keran yang berada di dalam stadion maupun luar stadion. Petugas pun mencoba langsung seberapa besar tekanan air yang dikeluarkan. Tak hanya peralatan pemadam kebakaran yang rusak dan berkarat, akses dan petunjuk jalur evakuasi untuk keselamatan pun dinilai masih kurang. Kita ingin memastikan, sekali lagi kita ingin memastikan bangunan ini yang dibangun dengan cukup besar, dana cukup besar untuk masyarakat kembali lagi, masyarakat merasa terlindungi. Merasa aman, merasa nyaman dari sisi berkaitan dengan proteksi. Dan tentu saja saya ingin memastikan jalur-jalur evakuasi. Ada kalanya gedung, ada evakuasi, tapi petunjuk arah evakuasi tidak ada. Petugas meminta kepada pengelola stadion serta panitia besar PON19 segera memperbaiki keperalatan pemadam kebakaran dan jalur evakuasi. Pasalnya dipastikan, ribuan orang akan memadati GBLA untuk menghadiri pembukaan dan penutupan pekan olahraga nasional PON19. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.